Halo teman-teman, selamat datang di Fraction Eddie, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang diberikan teman-teman di telegram tadi. Teman-teman bisa kirim soalnya di grup telegram dan teman-teman bisa ikuti sosial media kita semua di Youtube, TikTok, dan di Instagram ya. Sebelum menonton videonya, saya harapkan teman-teman untuk menonton video saya tentang cara tata nama senyawa kimia, binar, poliatomik, hidrat, asam basah, dan trivial. Yang nantinya ada tabel seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa catat atau screenshot tabel ini ya. Ini adalah soal-soalnya, terdapat 5 soal, kita jawab dulu nomor satunya. Soal nomor 1, disini terdapat asam karbonat ditambah kalium hidroksida. Asam karbonatnya itu terbentuk dari kationnya itu adalah hidrogen dan anionnya itu adalah CO3. Karena hidrogennya ada 2, jadinya 2H+. Lalu CO3-nya ini anionnya muatannya 2 minus ya, seperti di tabel. Lalu kalium hidroksida terdiri dari kationnya itu adalah K. K ini muatannya plus 1. OH-nya ini muatannya minus 1. Lalu kita kali silangkan, H+, muatan positif dengan OH- yang muatan negatif. Lalu anion CO3 dengan kation K+. Hasilnya seperti ini. H+, dengan OH- jadinya H2O. Karena ada koefisien 2 di H+, jadinya kita taruh 2 disini. Lalu kita lihat yang KCO3-nya ini. Disini muatannya beda ya. Disini plus 1, lalu 2 minus. Lalu kita kali silangkan muatannya. 2-nya ini ke K, 1-nya ini ke CO3. Jadinya K2CO3. Karena K-nya ada 2, kita tambahin koefisiennya 2. Di depan KOH-nya ini. Dekat kalium. Hasil akhirnya menjadi seperti ini. H2CO3 atau asam karbonat ditambah koefisien 2 kalium hidroksida menghasilkan koefisien 2 H2O ditambah kalium karbonat. Jumlah atom di kiri hidrogennya sama dengan jumlah hidrogen di kanan. Lalu yang karbon, kalium juga sama teman-teman. Kiri dan di kanannya sama jumlahnya. Teman-teman bisa hitung di rumah. Apakah jumlah unsur-unsur di kiri sama dengan unsur-unsur di kanan? Nomor 2, asam fosfat ditambah natrium hidroksida. Asam fosfat itu terdiri dari hidrogennya. Karena disini ada angka 3, jadinya 3H+. Lalu terdapat anion PO4. PO4 itu ditabel muatannya 3-. Ditambah natrium hidroksida terbentuk dari KTN-nya Na. Na itu muatannya plus 1 karena golongan 1A. Lalu OH-nya ini muatannya minus 1. Lalu kita kali silangkan saja. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Hasilnya seperti ini. H ditambah OH jadinya H2O. Karena ada koefisien 3, kita taruh disini 3. Lalu yang Na PO4-nya ini kita kali silangkan. 3-nya ke kiri jadinya Na 3. Lalu 1-nya ke kanan jadinya PO4. Karena Na-nya ada 3, kita tambahin koefisien di Na-nya. Disini teman-teman 3. Hasil akhirnya itu seperti ini. H3PO4 ditambah 3 NaOH. Menghasilkan 3 H2O plus Na3PO4. Jumlah atom atom di kiri sama dengan jumlah atom atom di kanan. Lalu nomor 3. Asam sulfat ditambah barium hidroksida. Asam sulfat itu terbentuk dari KTN-nya itu hidrogen. Karena ada 2 jadinya 2H plus. Lalu ada anion SO4 yang memuatannya 2 minus. Barium hidroksida, KTN-nya itu BA2 plus. Lalu ada anionnya itu OH minus. OH-nya ini ada 2 jadinya 2OH minus. Lalu kita kalikan silang. Hasilnya seperti ini. H tambah OH jadinya H2O. Karena ada koefisiennya 2. Jadinya 2H2O. Lalu kita lihat yang BASO4 ini. Muatannya sama-sama 2 ya. 2 plus dan 2 minus sama-sama 2. Karena muatannya sama. Jadinya kita langsung tulis aja semuanya. BASO4. BASO4-nya ini beda seperti yang sebelumnya. Yang Na3PO4. Yang ini plus dan 3 minus. Jadinya dikalikan silang. Karena ini muatannya sama. Jadinya nggak dikalikan silang. Lalu nomor 4. Asam acetat ditambah natrium hidroksida. Asam acetat itu terbentuk dari acetat, anionnya, lalu H+. Natrium hidroksida itu KTN-nya Na+, ditambah OH- ya. Lalu kita kalikan silang. Hasilnya seperti ini. CH3COO. Di sini muatannya minus 1. Na-nya muatannya plus 1. Jadinya langsung gabung aja. Karena sama-sama 1 ya. Ditambah. H-nya ini muatannya plus 1. OH-nya ini muatannya minus 1. Jadi langsung aja ditulis. H tambah OH jadinya H2O. Hasil akhirnya seperti ini. CH3COOH atau asam acetat ditambah natrium hidroksida. Menghasilkan natrium acetat ditambah H2O atau air. Lalu terdapat 3 contoh lagi. Di sini sudah saya urai-uraikan teman-teman. Nanti teman-teman bisa jawab di rumah. Saya kasih contoh penjelasannya lagi. Di sini asam acetat ditambah SROH2. CH3COOH-nya ini kalau terurai. Anionnya itu CH3COOH- atau acetat ditambah kationnya itu H+. SROH-nya ini kotor urai jadinya SROH2 plus ditambah OH-. Karena di sini 2 jadinya 2OH-. Lalu kita kali silangkan. Jadinya di sini muatannya minus 1. Lalu di sini muatannya 2 plus. 2 kekiri. Jadinya CH3COOH-nya ini jadi 2. SR-nya jadi 1. Seperti ini teman-teman. Lalu di sini ada H dan OH. Jadinya H2O. Kalau di sini ada koefisien 2 jadinya 2H2O. Hasilnya seperti ini. Kalau CH3COOH-nya ini ada 2. Kita tambahin koefisiennya 2 di depan CH3COOH-nya. Di sini teman-teman. Jadi hasil akhirnya itu. 2 CH3COOH ditambah SROH2 menghasilkan. CH3COOH-2SR ditambah 2H2O. Untuk soal nomor 6 dan 7. Teman-teman bisa kerjakan di rumah. Di sini sudah saya bantu. Untuk menguraikannya. Selamat mengerjakan. Sekian video dari saya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat. Teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!